Kalo udah ngatain orang, saya anaknya kucing kalibata, jengger, ya kan, king hab-hab. Kenapa dia membolak-balikan fakta? Gak bosen apa fitnah gua mulu? DP dan Saipul Jamil makin memanas. Dwi Persik membalas telak pernyataan Saipul Jamil yang menyebut bahwa ia sosok perempuan yang temperamental. Kenapa dia membolak-balikan fakta? Gak bosen apa fitnah gua mulu? Dalam live terbarunya, Dewi menyebut ia tak sebodoh perkiraan Saipul yang dianggapnya hanya ingin pansos saja. Bodoh lu, lu cuma pancing gue biar gua sebut nama lu, hab-hab. Tapi gua tidak sebodoh itu, hab-hab. Tak hanya itu, DP juga mengaku ogah mengurusi Saipul Jamil karena ia kini tengah fokus pada konsernya di luar negeri. Dewi Persik mah kalo gak dicolek mah ada mayam. Gua mau konser ke Malaysia. Jadi gua harus latihan, gua gak ada waktu ngurusin beginian. Ini karena gua dicolek tentang harga diri gua aja. DP pun menyebut, ia sama sekali tak ingin mengurusi orientasi seksual Saipul Jamil. Mau orientasi seks aku normal atau gak normal bukan urusan Dewi Persik. Hii, sejak kapan gua pernah ngurusin si hab-hab? Ngapain gua mau ngurusin lu? Lu bau, lu bau, lu bau tusbol lu. Berapi-api, DP menyebut awal perseteruannya dengan Saipul Jamil ini karena Saipul terlalu ikut campur dengan masalahnya. Termasuk ikut mengomentari soal perseteruannya dengan Pak RT hingga perceraiannya. Aduh lu, aduh, si hab-hab, si hab-hab. Apa sih? Justru dia yang ngurus-urus gue. Ngurus masalah, masalah siapa? Masalah Pak RT lah. Terus ngurusin masalah perceraian gue dateng ke pengadilan lah. Ya, baru-baru ini Saipul Jamil dan Dewi Persik terus saling mengumbar aib di media sosial. Penyanyi yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil tersebut membeberkan watak buruk dari Dewi Persik. Saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi, kalau marah, temperament, tingkat tinggi pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Bahkan, DP akan berbuat kasar ketika tengah marah. Saipul mengklaim dirinya dahulu sering menjadi sasaran amukan dari mantan istrinya. Ini perempuan begini banget. Kalau lagi ini emosi tuh, main tangan, main kaki. Makanya terjadilah KDRT itu dan terdaftar di pengadilan agama. Tidak hanya memukul, DP juga disebut kerap melempar barang apapun ke orang yang membuatnya marah demi kepuasannya. Bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok. Mudah marah dah. Makanya serem deh. Menurut Saipul Jamil, sifat DP yang mudah marah bisa terlihat dari cara sang pedangdut menanggapi hujatan di media sosial. Kita lihat tadi medsos. Ya kan, semua. Nama-nama binatang keluar. Kebun binatang keluar. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel. Sampai jumpa.